Selanjutnya, sambutan Kepala Dinas Pemberianan Masyarakat dan Desa Pembangunan Cilajah ataupun yang luar diri kepada Bapak Otoranus Kano Nusanto Suredah di Sinangani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Otoranus Kedaiwenan, yang seorang nomati Bunda Kardes Sidawri, Pak Kardes Sidayu, kemudian Pak Kardes, Pak Bubugan, betul? Atau yang mau pilih? Ini yang dari Kecamatan Dinamun. Aku bukan pulung, tak ages, tak sekes, matemun. Lanjut, yang saya hormati pula, Kepala Desa Cetis, Kecamatan Nusaungu, belum kelihatan ya. Kepala Desa Bandarsari, Kepala Desa Karang Tawang, dan Kepala Desa Karang Papis. Yang saya banggakan teman-teman dari Kecamatan Nusaungu, Kepala Desa Karang, Kepala Seksi, Pemanfaatan Sumber Daya dan Teh Lalu Gitu Pas Guna, Mbak Ainun, Pembawa Acara sekaligus Admin, Mas Yosi, Kontainer kegiatan, Mas Tartau, ada di belakang. Kemudian para narasumber, Mas Mugi dan Mas Inja yang saya hormati. Juga kepada teman-teman pendamping, baik pendamping desa maupun pendamping lokal desa, dari dua Kecamatan tertundang ya. Kemudian Mas Nismah, senior saya, ya, duduk sama-sama di satu wadah ya, Pementerian Sosial, sekarang sudah mendalani rol sendiri ya. Dan yang lain, yang tidak bisa saya sebut satu-satu, yang saya banggakan, terus disyukur kepada Allah, semua nama-tama-nama yang telah menimpakan kepada kita sekalian, Rahmat Pak Bikidaya Sosial Inayah, mempertemukan di Balai Desa Wadidara Payung Wetan di hari Kamis 9 September 2021, dengan tiada kurang suatu apa. Bapak-Ibu sekalian, tentunya tadi yang disampaikan oleh Pak Kepala Desa, betul ada kekhawatiran masih ya, kita masih di PPKM yang keberapa Pak? Ke enam. Sampai dengan non-September ini sudah terlalu ya. Sembilan September ya, Bu, ya. Jadi mungkin hari ini terakhir PPKM yang ke-6. Mungkin nanti dipertanjang lagi. Tapi yang jelas, grafik penurunan konfirmasi COVID di Cilacap sangat bagus ya. Sudah di angka 228 ya kan? 82 enggak, ya. 232. Yang tadinya sempat di angka 2600. Ini tentu sangat berkorelasi dengan satu, kedisiplinan dari masyarakat maupun tentunya para pengangku kepentingan para ADES dan kenyataan negara-negara pemerintah yang lain juga tentunya lembaga yang lain saling bahu-bahu sehingga bisa menekan angka COVID-19 di Cilacap menuju ke level 2. Kita masih level 3. Atau kuatir, jadinya level 2. tapi dikarenakan masih ada satu indikator yang belum dibunuhi yaitu untuk isotep isolasi terpusat itu belum ada di Cilacap sehingga kita masih bertahan di level 3. Walaupun angkanya sudah menurut drastis ya. kita berharap segera zero ya artinya nol disurangi si menang COVID-19 mohon cinta dibuka manik Pak ADES jangan bunuh kita masih adaptasi yang diadapan saya yang sudah vaksin angkat tangan wombok hampir 100% Pak ADES saya juga sudah vaksin atas segala keadaan keadaannya dan penyelenggaraan tempatnya Pak ADES kali lagi ya jadi nanti Bapak Ibu sekatnya akan dibawa ke satu upgrade ilmu tentang pembangunan kawasan pergesaan tapi Pak ADES peninggung tas itu memang tidak kena revokusi jadi ibu yakni bisa tokoh akertas dan materi kalau ada revokusi bukuan bisa menanggarkan kegiatan padahal ini dan juga mohon izin kepada Bapak Ibu sekalian nanti kita berbagi ya dari informates selain di kegiatan padari ini kami harus menyelenggarakan DETS RPD tentang penggunaan dana ini yang kadeh-kadeh bertanya dapat bantu pro sama tangan dapat ya si Jaurit dapat si Dayu dapat si darah-darah penyelenggara benung tahu tahu ngarap ada khawatir kesel nampanik kesel buli pikir wis dibangun benar-benar dicuri gaib ujir 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 kepalanya desa orang mumat mumat itu Bapak Ibu sekalian jadi kami mau nici nanti berbagi Pak Kades Bu Kades dan teman-teman yang lain kami selain menyelenggarakan kegiatan padari ini juga menyelenggarakan tes untuk 3 kesamatan satu kesamatan usaha umum dua kesamatan binangun dan ketiga kesamatan keroyan saya tidak akan textbook ya membacakan yang dibikinkan oleh Bu Yopi ini banyak banget nanti mencinta waktu ya kami berharap kepada Bapak Ibu sekalian untuk usah mencermati apa yang dibantikan oleh Pak Kades Sumber sampai dengan kutas nanti sehingga nanti ke depan pembangunan kawasan perbezaan akan semakin maju walaupun dulunya berawal dari top down benar di sini kan ada beberapa kawasan yang pertama Bangunusawi Jari yang kedua Kirahayu itu saja ya dan sudah mendapatkan bantuan yang Kirahayu adalah pasar kawasan betul buaya yang apa bentuknya di pasar kawasan selanjutnya untuk Bangunusawi Jari sudah mendapatkan peperdayaan ya di dulu peralatan oh sekalanya lapang ya jadi yang dapat 50 150 150 150 juga paling berjaya yang esoknya tepat tahun 22 pendapat ya rencana lembut bangunan di Jari jangan khawatir orang yang tansi mau yang berusaha desa menentuk katan desa tolong dicermati bahwa itu bukan namanya 4 desa walaupun hanya 200 juta dibandingnya 9 artinya dari impact kegiatan nanti yang dilaksanakan akan bermanfaat bagi 9 ya maklumlah sekarang semuanya kita reformusi baik di tataran desa dan penerbangan ya BG Simongenergo Sarpras pernah reformusi untuk BRT di Spermades di level kabupaten karena pusat sama provinsi juga kemudian Simongenergo sama disa menurutakan Desa yang harinya 450 juta jadi hanya 200 juta mohon maklum semuanya ya sudah cukup monggo kita ikuti kegiatan yang baik kita berharap kegiatan ini bisa berjalan langsung dan senantiasa memohon di doa dari Allah untuk manfaat dan tentunya kita buka bersama dengan bacaan 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 Bismillahirrahmanirrahmanirrahim cukup setia dari saya untuk sambutan sebaikus membuka kegiatan padanya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati